Tidak bisa dipungkiri bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, Abraham, Isaac, dan Yaakob untuk mengemukakan maksud Tuhan melalui para nabi-nabinya serta para raja-raja yang juga menghadapi musuh sekelilingnya. Dalam Masmur 2 ayat 1-2, 6, dan 10 Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia Doa Raja Daud dengan bermasmur Masmur 5 ayat 6, 9-10 Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur Batin mereka penuh kebusukan Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga Lidah mereka merayu-rayu Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka Ya Allah Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka Sebab mereka memberontak terhadap engkau Hamas adalah teroris penumpah darah manusia yang Tuhan benci Imagine that you wake up in the morning and you hear this 6.30 in the morning Hamas started with a big rocket attack on Israel And from what seemed like a usual attack from Gaza Became every citizen's worst nightmare At 7.35 Terrorist units invaded the territories of Israel Driving cars and motorcycles They started driving in cities in Israel Shooting and murdering every civilian they passed by Breaking into civilian homes Taking hostages and murdering families Including men, women, babies and elder civilians While they were taking hostages and killing civilians Some of their units drove to a party Started shooting everyone they saw Parents are still looking for their missing children Not knowing what happened to them And unfortunately, it gets worse The terror units of Hamas controlled the cities for more than 12 hours Filming and distributing some of their horrible actions When they conquered some of the cities surrounding Gaza They broke into civilian homes And those that they couldn't break into were burned Forcing the civilians to get outside And be slaughtered by Hamas cruel terror units And no, this is not a horror movie This is the reality right now in Israel The terror units of Hamas call themselves the Freedom Warriors There are hundreds of videos showing them celebrating around citizens' dead bodies Including elder women and kids If you support Hamas, you support terror Let Menarders I can only do this selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terjadi di Israel Gaza menurni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi dan cuma orang-orang tol yang dianggap pembanta yang dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan yang jadi masalah banyak umat muslim botol di Indonesia apa ubatnya Kang Permadi? katanya mendukung Palestina penduduk Palestina gerah dengan ulah Hamas yang menarik simpati umat Islam dengan dan mengatasnamakan Palestina tahukah umat muslim Indonesia Palestina adalah masyarakat lemah yang mendapatkan belas kasihan bangsa Israel untuk memenuhi kebutuhan mereka makanya baca berita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pemberitaan media Indonesia justru cenderung mengulah serangan balik Israel terhadap Hamas yang dianggapnya terlalu kejam kata istilahnya suka nyubit tapi gak mau disenggol padahal dunia tahu Hamas lah yang memulai menyerang warga sipil secara sadis kemudian mereka membuat video seolah-olah pasukan Hamas telah berbaik hati kepada warga sipil Israel tidak lain dan tidak bukan hal inilah yang dipakai orang Hamas untuk menarik simpati umat muslim seluruh dunia terutama Indonesia agar mereka tetap memandang bahwa Israel lah bangsa yang sangat kejam sehingga tuduhan keji terhadap Hamas berubah seketika ketika mereka membuat video propaganda yang disertai drama seolah-olah Hamas adalah pasukan yang perlu didukung oleh muslim Indonesia kira-kira masuk akal tidak di awal kejadian Hamas melakukan serangan secara brutal terhadap sipil Israel kemudian setelah dunia melihat kekejaman Hamas lalu mereka membuat drama seolah-olah Hamas itu gentleman dan menjadi pahlawan bagi Palestina nyesek ya teman-teman nah disinilah letak kebotolan pejabat kadrun yang diikuti oleh masyarakat awamnya shalom sodara saya Monique Rekers dari Fakta Israel kembali saya akan menyampaikan berita dari Israel namun sebelumnya mari kita lihat pendapat dari tokoh di Indonesia yakni MUI Majelis Ulama Indonesia saya mengutip ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional Bapak Sudarnoto Abdul Hakim nah ini saya rasa-rasanya saya pernah di ketemu dengan Pak Sudarnoto beberapa kali entah yang di TV One atau waktu kami ke Lemhanas saya agak lupa nah serangan Hamas dikatakan oleh MUI MUI mendukung serangan Hamas dan kecam pembalasan Israel sebentar saya akan menanggapi ini dulu ya rasanya aneh mendukung serangan Hamas kemudian mengecam balasan Israel menurut NT kalau warga sipil Indonesia diserang secara brutal terus NT membela yang menyerang gitu Kak Abdul wah rusak 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 otaknya nah ini yang menarik adalah mengapa beliau mendukung serangan ini karena alasannya untuk membebaskan rakyat dan bangsa Palestina yang dijajah dalam kurun waktu yang panjang tetapi beliau tidak menyebutkan panjangnya itu seberapa lama apakah seperti Indonesia 350 tahun disebut sebagai Indonesia dijajah oleh Belanda atau 3,5 tahun dijajah oleh Jepang nah Pak Sudarnoto tidak menyebutkan waktunya mungkin ada baiknya gitu ya kalau kita menyebutkan Israel menjajah Palestina nah tentu saja harus ada spesifiknya sejak kapan dan sampai kapan gitu ya jadi jelas nah ini untuk edukasi bangsa kita juga ya nah setelah itu ada juga Fadlison minta semua pihak objektif Hamas bukan teroris nah ini lebih gawat lagi ini sebetulnya karena pernyataan yang saya kutip dari viva.co.id ini yang menyatakan Hamas bukan teroris ini tentu saja seakan-akan membenarkan apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel korbannya tuh gak main-main loh Bapak Ibu ada 700-an lebih orang warga sipil kebanyakan tewas dengan cara yang mengenaskan dengan cara yang diadap diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi bahkan korbannya itu ada anak-anak nah Bapak Ibu bisa bayangkan ini dikatakan bukan teroris Pak Fadlison yang terhormat Bapak sebagai ketua badan kerjasama antar Parlemen DPR Indonesia tentu saja Pak kalau saran saya sih tentu kita punya definisi ya tentang terorisme itu seperti apa nah kalau yang terjadi pada Israel tanggal 7 Oktober yang lalu kita bisa memasukkan dalam definisi kita kalau ada peristiwa terorisme di Indonesia apakah kira-kira definisinya berbeda dengan yang terjadi di Israel saya yakin pasti definisinya sama nah yang lain adalah mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala adalah video JK Puji Hamas serangan ke Israel katanya luar biasa demi kemerdekaan dan kebebasan Palestina Palestina itu mau merdeka dari apa sih Palestina mau merdeka dari terorisme ya betul saya setuju tapi kalau dibilang Palestina mau merdeka dari Israel kembali lagi tuh kayak pernyataannya MUI emangnya dijajahnya sejak kapan nah kita selalu bolak-balik berputar-putar di soal wilayah saran saya adalah belajar sejarah bener pernah gak sih ada entitas negara apakah ada entitas bangsa yang namanya Palestina jadi kalau dahulu ada sebuah bangsa bernama Palestina tentu kita akan sangat mudah merujuk kepada sejarah bangsa tersebut kita bisa tahu dia kapan berdiri kita bisa tahu bahasanya apa manuskripnya apa tradisi mereka seperti bagaimana dan yang jelas kita juga bisa tahu nama-nama pemimpin mereka tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan satu jejak sejarah pun dari Palestina Arab Palestina lebih jelasnya karena kalau kita mau lihat dirujukan tertuanya asal kata Palestina itu kan kalau banyak yang bilang merujuk dari Filistin nah tapi Filistin itu asalnya dari Yunani bukan Arab jadi ada dua entitas yang bernama mirip gitu ya dengan kita mengetahui tentang sejarah bangsa Palestina itu sendiri kita akan lebih mudah memahami kaitannya dengan bangsa Israel jadi yang satu punya sejarah yang satu juga punya sejarah nah itu dicocokkan terima kasih yang sudah mendukung Israel dan sudah berdoa untuk Israel kita mendukung perlawanan melawan terorisme terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa